Sasa si angsa yang sombong Diceritakan di sebuah taman yang sangat indah, hiduplah sekelompok angsa. Tetapi ada satu angsa yang sangat sombong. Dia merasa dialah angsa yang paling cantik di antara teman-teman lainnya. Dengan bangganya, dia berjalan menyusuri hutan dan berteriak kepada seluruh penghuni hutan bahwa dia adalah angsa yang paling cantik. Halo, halo, namaku Sasa, angsa yang paling cantik di hutan ini. Dengan sombongnya, Sasa terus berjalan menyusuri hutan. Tanpa dia sadari, tepat di depannya ada kubangan lumpur berwarna hitam. Tapi, Sasa tetap menengadahkan kepalanya dengan sombong. Dia terus berjalan dan akhirnya... Piyurrrr Teman-teman Sasa merasa khawatir karena Sasa pergi sudah terlalu lama. Duh, Sasa pergi kemana ya? Iya, Tumben dia perginya lama. Betapa terkejutnya teman-teman Sasa melihat bulu Sasa yang berubah menjadi hitam. Sasa? Iya, teman-teman. Maafkan aku ya, karena tidak seharusnya aku bersifat sombong seperti tadi. Sekarang aku jadi seperti ini deh. Nah, teman-teman, jangan meniru Sasa ya. Jangan bersifat sombong. Karena sifat sombong itu sangatlah tidak baik.